Keringatnya orang surga itu kan baunya seperti kasturi Karena yang dimakan semua terserap dengan sempurna Kenapa? Alami semua, baik semua Bahkan orang di surga kan di depan penghuni surga Kata Allah SWT Allah menyembelih kematian di sana Di surga itu gak ada lagi kematian Dan coba lihat teman-teman sekalian Kalau kita baca dalam Al-Quran Allah sudah memberikan banyak sekali petunjuk kepada kita semua Makanan-makanannya penghuni surga Atau minuman penghuni surga Di surga ada sirup gak? Gak ada Adanya apa? Jahe, ada susu, ada madu, ada khamar yang tidak memabukkan Pokoknya di surga itu makanannya asik-asik semua gitu kan Nah, judulnya kan kita insya Allah Insya Allah ya terus yakin akan jadi penghuni surga kan Supaya gak kaget nanti di surga Berperilakulah seperti penghuninya surga Es cendol, es teler, apa gak ada di surga? Menurut saya sih ya Tapi meskipun kalau kita minta lokasi gitu kan Pasti tetap set Karena di surga kan gak ada itu Keringatnya orang surga itu kan Baunya seperti kasturi Karena yang dimakan semua terserap dengan sempurna Kenapa? Alami semua, baik semua Bahkan orang di surga kan di depan penghuni surga Kata Allah SWT Allah menyembelih kematian di sana Ini namanya kematian Di surga itu gak ada lagi kematian Ya gak ada lagi kematian Maka pelajaran pentingnya bagaimana Bagaimana nih Kita belajar sedikit dari penghuni surga gitu kan Bagaimana Anak-anak kecil gitu kan Anak kecil, bapak ibu kalau yang punya bayi gitu kan Bayi itu kan kalau yang masih asih ya 6 bulan ya, 0 sampai 6 bulan Biasanya kan bau badannya wangi gitu Karena sampai 1 tahun, 2 tahun itu masih wangi bau badannya Kenapa? Karena gak makan nasi goreng Betul? Yang dimakan apa? Sayur, buah kan gitu kan Sayur, buah dan Pokoknya makan-makanan yang relatif clean lah, bersih Sehingga bau badannya gak muncul Sekarang kenapa orang pakai banyak deodoran? Karena yang dimakan asam semua Yang dimakan kebanyakan asam Jadi akhirnya muncul bau badannya Coba tanya Kalau testimoni bau badan kayaknya agak-agak sensitif Tapi intinya Anda yang sudah mulai banyak membiasakan dengan makan bersih Clean food Yang sekarang bakal eating clean gitu kan Atau mungkin sayur atau buah Biasanya bau badannya sudah mulai berkurang dengan sendirinya Betul? Kita gak perlu lagi diodoran Dan banyak sekali dalam produk-produk kosmetik itu Bahan-bahan yang tidak selayaknya ada di sana sebenarnya Ya, banyak Anda sehingga browsing aja Yang dikenal sebagai Hormon disruptor namanya Baik itu di kosmetik, di toiletris banyak banget Yang sebenarnya kita gak butuh-butuh banget itu gitu kan Ya, seperti itu Maka Allah SWT memberikan toolsnya kepada kita semua Dan kalau tools ini kita pakai banyak sekali Perubahan-perubahan kesehatan Saya nyebutnya software atau hardware Ya, tapi kita harus tahu dulu masalah di mana Kita harus tahu dulu masalahnya di mana Dan siklus alam ini Atau siklus pergerakan bumi ini Disitu kita akan belajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!